Aku bisa jelasin semuanya Ngejelasin apalagi ya Besar pembohong, culas, nipu lo Cowok brengsek Tapi babe Babe Eh menurut lo mereka tadi barusan habis ngeributin apaan Apaan lagi? Palingan cowoknya seringkup Elah, sotoy lo, tau dari mana? Ya, emang bener Eh cowok tuh ya, kalau ketahuan seringkup, standart dialognya Babe, please, aku bisa jelasin semuanya ke kamu Standart kan? Sotoy, emang bener Nih ya, ntar Gue mau kasih liat cowoknya Apa lagi? Babe, terus Kamu lagi di mana? Aku lagi di kampus, babe Lagi kuliah Eh, kamu tau gak sih masa? Eh babe, telpon ntar lagi ya Aku lagi ada dosen ya Oh, yaudah Oke, love you Bye Tuh, kalau mau cari cowok tuh kayak gitu kayak Sirion Yang bener-bener ngasih tau Bagian di mana, mas siapa, mau kemana Abis dari mana, mau kemana Alah, itu sih lonya aja yang kelewat posesif Makanya tuh Sirion bela-belain bersikap kayak gitu Dianya juga paling udah empet Ech, bukan posesif Tapi itu sebenernya ajang untuk Tunggu Kayaknya Rion bukan jodoh dunia akherat lo deh Maksud lo? Jawabannya Ada tepat di arah jam 3 lo Eh, ke sini lo Jadi lo sampe ini kayak gini ya sama gue? Please, babe Dengerin aku dulu Nah, mau jelasin apaan lagi sih Eh, kamu tuh cowok brengsek tau gak? Culas, tukang tipu Babe, tapi Kenapa sih kita putus? Tuh, gak ada alasan lagi Oke, fine Gue bersyukur kok bisa putus dari lo Seenggaknya gue bisa bebas dari cewek posesif kayak lo Lo tau gak? Masih banyak cewek yang jauh lebih oke daripada lo Emang lo oke apa? Itu hadiah karena lo bilang gue posesif Ini adalah hadiah karena lo udah berani mainin gue Dan ini hadiah untuk cowok brengsek kayak lo Ini tuh ya Itu juga bonus dari orang yang sahabatnya udah lo kadalin Dari awal juga Udah gue bilang Lo tuh jangan kelewatan percaya sama orang Apalagi yang main namanya cowok Ih, gue bener-bener kesel Kenapa sih dia harus bawain gue lagi? Gue gak nyangka kalo Rion itu bakal nganatin gue kayak gitu Ya udahlah, terima aja Mungkin ini yang terbaik buat lo Yang terbaik gimana? Terbaik karena gue jomblo lagi? Ya tapi kan seenggak-enggaknya Gak bisa gitu Lo pikir muka gue mau ditaraf mana? Gue udah ngomong sama semua orang Bahkan gue tulis di Facebook Kalo gue tuh mau nikah sama Rion Terus gitu gue mau bulan maru ke Bali Nah, itu silunya aja yang lebay Ih Jadi lo nyalain gue? Oh, ya gak gitu Tapi gue juga gak bisa nyalain sikapnya si Rion Kan udah gue bilang dari dulu Lo tuh ya kalo kelewat posesif sama orang Ya gitu deh Gak ada yang ngerasa nyaman sama lo Jadi gue salah kalo gue posesif ke dia Ya gitu lah Eh, nih ya Sepuluh dari sepuluh cowok gue Semuanya itu berakhir dengan perselingkuhan Eh, kalah iklan membalut Kok gak percaya lah tuh sendiri Apaan sih lagi nih ah Ya ampun lu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Jujur aja deh Lun Gue tuh bebang Terus banget ngeliat lo kayak begini Yo kan pengen Sahabat gue tuh balik lagi Lo bisa ceria lagi Iya, serius deh Pengkhianatan Rion ke gue tuh Bener-bener bikin separuh nafas gue tuh ilang Ya tapi gimana pun juga Lo tuh harus tetep survive dong Lo harus tata hidup lo tuh ke depan Nangisin Rion terus kayak begini Tuh gak akan nyelesaikan masalah Jadi malem gini Lo makin terpuruk Iya, gue tau sih Gue bego Tapi mau gimana lagi Gue tuh bener-bener gak toke Sekarang lo kasih tau ke gue Apa yang harus gue lakuin Buat bantuin lo ngelupain si Rion Lo boleh minta apa aja Bakal gue turutin Cepetius lo Iya, apapun Asal lo jangan minta gue kurus aja Kalau lo minta yang satu itu sih Mendingan lo penggal aja kepala gue Oke, kalau gitu Gue mau minta lo temenin gue ke Bali, Bali, Bali Eh, Nora, kaksis banget sih lo ah Mungkin mau gue aja lo sebagai temen Dunia ankerat lo Matabat gue tuh jatuh Oh ini nih, koper gue berat banget Ya, koper gue juga merat Gila ya, badan gue apalagi Berserah gue aja Aduh, 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 aduh 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 Eh, lo ini gimana sih Penyematnya sih jangan coba dipajang dong Eh, lo yang salah, lo yang ngotot lagi Jelas-jelas lo yang berhenti di tengah jalan Ngobrol berduaan Lo kan nabrak gue Gue tau Ini trik lama lagi Lo sengaja diri di tengah jalan Supaya diterbak sama gue Terus barang lo berantakan Lo minta apa, minta nomor telepon Minta ganti Terus minta apa lagi Eh, biasanya lo sengaja kan nabrak gue Ya kan, lo kan yang sengaja Gue sengaja Udah, 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 udah Apaan sih, udah, udah Cuma gara-gara masalah sekali gini aja Berantem, udah, udah, udah Ya udah, gue minta maaf Sakit nih Ya udah, kan kita mau kesini mau seneng-seneng Tunggu minta maaf Tunggu minta maaf Mana bola Cik, minta maaf Mana... Mana... Mala... Mala... Mana mala inibaby enggak? Mana mala inica? Jessica! Lu sih... Apa-apaan nih? Pasti koper gua ketuker sama... Cowok yang tadi... Coba yang mana? Yang tadi di bandara... Aku nggak tau juga deh... Tapi gua yakin di koper pasti punya cowok... Ah... Emang guanya aja... Yang sial... Aluh... Emang guanya aja... Yang sial... Oh... Tau gua... Ini pasti gara-gara... Bisa kayak gini sih... Hehehe... Bagus ya... Itu tuh emang baju gua yang paling oke lu... Cek... Apaan orang gua karang-orang muncul lagi ini? Se gini... Itu kan cuma untuk sementara ah... Ntar lu bisa beli lagi... Lu pikir gua mau kalo baju gua dipake lama-lama sama lu? Hah? Ih, ogah... Ntar gua ketularan jadi odong... Eh... Nah, beneran kan... Dompet gua tuh ketinggalan sama ATM gua ada di koper... Lah kok bisa sih ATM sama dompet lu taruh di koper? Dedeh... Selesai... Maksud lu? Kelar... Tamat... The end... Liburan kita... Ancur... Siap... Bantuin gua dong cari koper gue... Eh Lun... Sebagai temen dunia akherat lo ya... Gua sih mau aja bantuin lo nyari itu koper... Tapi sebagai orang yang waras... Kok gua agak ragu ya? Lo pikir Bali itu kecil apa... Cuma segede ukur lo doang apa? Hah? Please... Duh... Aku seneng banget... Aku gak nyangka ternyata kamu masih pakai cincin tenangan kita... Aku pikir selama diawasi kamu ngupain aku... Loh... Cincin ini kan bukti rasa cinta aku sama kamu... Jadi gak mungkin lah cincin ini aku lepas... Lagi pulakan... Sebentar lagi kita mau nikah... Gimana? Kamu udah dapet hari dan tanggal yang baik belum? Itu dia yang masih aku bingung... Ntar aku tanya kakek deh ya... Hari dan tanggal yang baik buat kita nikah... Fika... Aku boleh tanya sesuatu sama kamu? Ya boleh lah... Kamu mau nanya apa sama aku? Kamu bahagia gak sekarang? Kenapa? Kok kamu nanya gitu sih? Emang aku keliatannya gak bahagia sekarang? Aku tuh bahagia banget... Apalagi sekarang... Ada kamu disini... Tidak! Tidak betul Tidak! Ini gak enak banget... Ayo dong beli baju dulu disitu! Ya udah makanya sih pintunya disana! Tidak betul! Jumlah... Tidak... Tidak betul, Pak! Tidak betul.. Tidak betul... Tidak... Tidak betul... Tidak betul... selamat menikmati 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 seramat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hah? Lo lagi? Wah, gila lo ya. Udah ngembet koper gue, terus kamu mengatiin gue. Hah? Lo tuh bener-bener ya? Aw, aw. Aduh, aduh. Sakit, sakit. Aw, sakit. Aw. Cicilan sih, ah. Duh. Lo mau ngapain? Eh, udah, udah, gak usah, gak usah. Udah. Eh, lo diem dulu, ya? Aw, aw. Coba lo gerakin, ya? Nanti sakit, ya? Enggak. Coba lo lancat, ya? Lancat, lancat. Lancat? Iya, bangun, bangun. Coba lo bangun. Gak apa-apa sih. Masih ada yang sakit? Gak ada. Berarti gak apa-apa. Kok bisa, ya? Lo tuh kan ngurut, ya? Semuanya udah gue balikin termasuk sweater lo. Lo yakin gak mau pake sweater gue? Lo mau ambil aja. Enggak. Gue paling anti pake barang bekas. Eh, tapi gak apa-apa nih. Lo balikin koper gue duluan. Koper lo aja belum balikin. Ya, percaya gak percaya sih. Tapi gue udah punya jurus ampunya kok kalau lo boong. Jurus apaan? Ya, kalau sampe lo boongin gue, lo bakal bisulan terus gak percaya-percaya. Iya. Bisul ngetem dong namanya. Gak apaan? Oke, kalau gitu jam 8 ntar gue hanterin koper lo ke sini. Siap. Udah, gue cabut dulu. Nah, terima kasih ya. Please, bawa aku pulang dari sini. Vika, kamu bakalan balik pengajar di sini. Aku janji sama kamu. Ya? Harusah, ya nah. Terima kasih. 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 Nih, koper lo. Thanks ya. Tadi malam gue agak... Gapapa, gue kemarin juga perjamanan gue kok. Yaudah, berarti sekarang semuanya udah beres ya. Nggak ada lutar lagi. Lina, mau gue ajak... Jalan-jalan? Kemana? Ya terserah kemana aja. Ya ini tanda terima kasih gue buat. Untuk? Semuanya. Semuanya. Jadi... Tour guide beratis gitu? Iya, iya. Plus akomodasi. Makan siang, makan malam, makan pagi. Oke. Tapi gue nunggu 10 menit. Aduh... 10 menit lagi. Boleh. Eh. Silah! Bangun! Udah dah. Bangun lo! Aduh, bangun. Silah! Aduh bangun cepetan. Bagaimana jadi ikut penggang? Mungkin nggak jadi ikutan deh, Lun. Ya... Kenapa? Menurut gue sakit banget nih. Itu lagi pada demonstrasi. Ah, jadi nggak jadi dong. Ya lo kalau mau pergi, pergi duluan deh sendirian ya. Terus lo gimana? Ya gue di sini aja, nggak apa-apa. Oleh-oleh! Eh. Temen lo yang kayak donat itu mana? Gila. Ya, lo lagi sakit perut makannya nggak ikut. Lo kok berani sih jalan sendirian? Kan ada lo. Tapi kan lo sama gue baru kenal. Emangnya lo langsung percaya sama gue? Feeling aja. Nah lo sendiri, kenapa ngajakin gue jalan? Nggak tau. Feeling aja. Besok kita mau kemana? Besok gue mau ngajak lo ke suatu tempat di mana di situ ngebuktiin lo itu cewek Jakarta yang tempe atau cewek Jakarta yang pemberani. Oke. Berani nggak lo? Berani? Cata nafok. Ya. Ya. Kita la cadena. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena lo udah berani nih, gue kasih dia thank you gue kira lo gak berani tau gak hebat, hebat, hebat tuh, 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 tuh hắn kemana-mana sih Nando denger ya, dalam satu hubungan itu kalau gak dilandasi rasa sayang percaya gak akan bisa berjalan tuh hubungan jadi mungkin itu salah satu alasan ya kenapa lo bisa jadi posesif ya emang sih gue sadar kalo gue jadi posesif karena gue sayang banget sama cowok gue tapi gue gue kecewa banget karena banyak banget orang yang menyalah gunakan ras percaya gue itu nah itulah yang salah harusnya cewek itu lebih bisa sedikit mencintai dan banyakin memahami dan sebaliknya juga cowok kalo cowok harusnya bisa banyak mencintai dan sedikit memahami maksudnya gimana sih? ya contohnya ya yang namanya pria itu atau cowok pasti egonya tinggi dan mereka pasti bakalan seneng banget kalo dapet cewek yang bisa mencintai dia dan menerima dia apa adanya dan sebaliknya kalo cewek itu perasaannya lebih sensitif ya mereka pengen selalu dinomersatukan dalam setiap hubungan ya kasarannya pengen selalu jadi ratu lah selalu dicintai selalu disayangi karena apa? sifat cewek itu lebih sensitif dan susah ditebak boleh juga cara berfikir lo mantan psikolo ya? lu ngapain lu ngeliatin gue? adu pilnya? gue sayang sama lu oke oke lo satu dua detik berhasil ngerjain gue enggak lu gue serius nan lo sadarkan kita ini tuh baru kenal dan kita baru deket beberapa jam ini jadi gak mungkin deh rasanya kalo misalnya lu tiba-tiba jadi sayang sama gue love at the first sight tau kan lu? sayang karena pertama kali ketemu dan kau pernah ketuker kalo kali ketuker gimana kadanya kayak kadanya kakak itu pakai kritis Aduh Bila parah nih Ngelit banget perut gue Sakitnya Berasa udah kayak gak punya bumper lagi Hari ini aja tuh tau gak Gue tuh udah 20 kali bolak-balik kamar mandi Wah Udah parah banget tuh kayaknya Yaudah mendingan lo ke dokter deh Gak usah Gak apa-apa kok Biasanya kalau kayak gini ya Gue cukup Minum obat beginian aja udah sembuh Gimana jalan-jalannya Seru gak Gitu deh Biasa aja Lo mau cerita apa mau gue paksan Lo tuh gak pergi sama tour guide hotel kan tadi Halah udah iya aja kenapa sih Eh Kok lo tau sih Emang Hacong Ya iyalah gue tau Buat apa gue jadi temen dunia akhir atau kalau gue gak tau Eh boro-boro lo bohong ya Lo tuh kentut gak ada suaranya aja gue tau Iya gue lupa Kalo idung temen gue yang satu ini Kayak radernya terselubung Lo tuh pasti pergi sama si Nintendo ya Nando Ya lah terserah deh apalah Bener kata gue nih kan Kematil juga lo akhirnya Eh enggak Sebenernya gue tuh cuma Duh Gue kena serangan fajar lagi nih Gila Makan pare ya Fika Afin aku ya Sampai jumpa Kenapa lo gak diangkat Aku kan lagi nyuapin kamu Angkat aja gak apa-apa Gak usah Gak penting Nah Gak diangkat-angkat sih Udah deh Lo besok ke dokter aja Iya ya Iya ya Gak langsung nih liburan Gue gak nyangka lo Ternyata takut sama jarum suntik Eh suara lo tuh kurang kenceng Gue pinjemin toa dari masjid maus Kalian Lagi lo gedong Gede-gede dongok Masa bisa-bisanya nahan sakit perut Sampai tiga hari Gara-gara takut jarum suntik Lo kacau masih Hih terserah deh Apa gak tau lo Udah gue ngumpain dulu Eh kali ini ya Gue gak bakalan ngebales ngecek lo Aduh tunggir gue itu udah sakit banget Perut gue ngoles Banget tau lo Eh tapi serius ya Kalo lo diari kayak gini sebulan aja Gue jamin lo kurus banget Kurus enggak Mati kering iya gue Nando Hei Lo kok kemarin gue telponik Hai Kenalin aku Vika Aku tulangan Nando Oh Hai Gue Luna Temennya Nando Dari Jakarta Ini semua gak seperti yang lo kira Gila ya non Gue selama ini benci banget sama namanya perselingkuhan Tapi gue gak nyangka sekarang malah gue yang jadi pelakunya Luna Nan untuknya gue gak pernah ngejawab perasaan gue ke lo kayak gimana Gue tuh bener-bener Oke Tapi lo harus percaya sama gue Bahwa selama ini yang gue lakuin sama Vika itu karena gue pengen nolongin dia Dia itu sahabat kecil gue tau gak Dia udah gue anggap sebagai adik gue sendiri Tapi tetep aja kan kenyataannya lo ini adalah tunangannya Vika Ya karena itu kakek gue sendiri yang nyuruh Karena cuma itu yang bisa gue lakuin sama kakek gue untuk kebagian dia Dengan cara ngeboangin dia Apapun yang lo lakuin Tetep aja itu udah nyakitin perasaan Vika dan gue Luna Gila ya gue pikir gue dateng jauh-jauh kesini bisa jauhin gue dari namanya pengkhianatan Tapi sekarang nyatanya apa Malah gue yang jadi korban sekaligus pelakunya Oke oke Gue gak mau ngelakuin apapun lagi nan buat lo Berarti lo seneng liat keadaan Vika makin munggu Kenapa lo jadi nyalain gue? Ya iyalah Karena Vika nganggep lo bagian dari hidup gue Sadar gak sih lo? Loon, chill, anggap aja ini rumah sendiri ya Senyuman kalian Gue selalu malu-malu Iya Oh iya Pastinya lo spesial banget ya Buat Nando Karena setahu gue tuh Nando gak pernah Mengalir temen ceweknya ke gue Oh iya Silahkan dimakan Ini gue yang masak sendiri loh Ya makan ya Buat Nando selamat menikmati 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 Dari awal sampai sekarang, kak, saya gak ada hubungan apa-apa sama Luna. Oke, hubungan memang belum terjalin. Tapi perasaan kalian lebih dari pengikraran hubungan itu sendiri. Please, kak. Kali ini izinin Nando untuk lakuin hal yang terbaik. Tapi kak, kak, tidak mau kamu melukai Adipika. Dan bagaimanapun juga, tidak ada pembenaran siapapun tidak melukai perasaan Vika. Tapi hal itu udah kita lakukan, kak. Dengan cara Nando pura-pura cinta sama Vika. Itu aja udah cukup melukai perasaan Vika kalau dia tahu. Sedikit tidaknya bisa membuat hidup Vika lebih berhati. Udah lah, kak. Oke. Kagak percaya, kamu pasti melakukan apa yang terbaik. Oke. Oke. Jadi kalian berduanya temen chatting? Iya. Pantesan aku gak pernah tau kalau kalian berdua temenan. Pasti seru banget ya, secara kalian mau kopi darat kayak gini. Gak gitu sih, Vick. Sebenernya... Emang kebetulan kita mau liburan ke Bali, terus kita gak sengaja ya ketemunya ya, Nan. Iya, iya. Oh, gitu. Udah berapa lama kalian berdua chatting? Dua tahun. Yang bener yang mana, Nih? Dua tahun jalan tiga tahun. Iya. Kira-kira dari tahun 2006 sampai sekarang, ya? Iya, iya. Bentar ya, gue ke toilet dulu. Tunggu. ああ. lo gak bisa kayak gini terus lun mau gak mau lo harus keluar dari permainan ini gue tau shill tapi gue gak punya pilihan lain fine tapi semakin dalem lo terlibat dalam hubungan mereka semakin dalem juga efeknya apalagi ini udah menyangkut perasaan lo sendiri lun emang gak ada yang salah sama yang namanya cinta kita gak bisa nebak dengan pasti kapan datengnya, kapan perginya perasaan itu tapi bukannya lo nyakitin diri lo sendiri kalau lo harus terus berada diantara mereka berdua emang sakit banget rasanya shill gue gak nyangka gue pikir perasaan ini akan lewat gitu aja karena ini adalah pelampiasan gue atas sakit hatinya gue kerion tapi ternyata gue salah terlepas dengan doda tunangan sama Vika ataupun enggak gue udah terlanjur sayang banget sama Nando gak ada pilihan lain kita harus cepetnya balik ke Jakarta shill tapi lun untuk saat ini itu hal yang paling baik paling enggak kita tuh bisa ngindarin hal terburuk yang akan terjadi sebelum kalian bertiga itu bakal saling tersakiti kalau Vika sampe tau hubungan lo sama Nando gue gak ngerti 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 Selamat pagi Maaf ya Aku ketiduran Gapapa Maaf ya semalam Dokter bilang Kalau kamu tuh perlu banyak istirahat Aku capek nan istirahat terus Nanti juga ada waktunya Aku istirahat Tanpa batas waktu Vika Kamu gak boleh ngomong sembarangan Sampai kapan kamu pura-pura Maksudnya Di saat-saat terakhir aku Kamu gak mau jujur tentang perasaan kamu Maksud kamu apa sih Aku udah tau Tanpa kamu ngomong pun aku udah tau yang sebenarnya Walaupun kita udah tunangan Tapi aku tau Kalau sebenarnya kamu gak pernah mencintai aku Perasaan kamu ke aku gak lebih dari seorang kakak terhadap adiknya Kamu hanya mencintai Luna Kamu hanya mencintai Luna Tapi ternyata Rasanya nyakitin Kalau orang yang kita cintai Melihat kepergian kita Aku cuma pengen kamu bahagia nan Bahagia ya sebenarnya Bukan pura-pura Vika Aku sayang sama kamu Walaupun aku belum kenal Luna Tapi aku yakin Kalau dia sobat kamu nan Walaupun aku Tiga 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 Terima kasih ya udah mau dateng Terima kasih ya Sampai jumpa Jangan ando ya Gue titip dia Sampai jumpa Jangan ando ya 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 cat